. Polisi mengamankan satu penjahat kambuhan atau residivis pada Kamis, 3 Agustus 2023. Dia ditangkap setelah menjamberet pedagang yang tengah menuju pasar di Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Senin, 17 Juli 2023, pada pukul 2 WIB, AS, penjahat itu, ditangkap polisi berdasarkan dari laporan masyarakat, pihak Polres Tasikmalaya, Polda Jawa Barat, masih memburu satu tersangka lainnya, pelaku penjamberetan yang berjumlah dua orang itu membawa kabur tas korban yang berisi satu. Unit ponsel dan uang tunai, pihak Polres Tasikmalaya juga melakukan koordinasi dengan dengan Polres sekitar, mengingat adanya laporan yang masuk terkait kasus ini di wilayah hukum Polres yang lain. Selamat siang, rekan-rekan semuanya. Pada kesempatan siang hari ini, Polres Tasikmalaya melaksanakan presiliris, yang mana presiliris ini dari kasus pencurian dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan, dasarnya itu laporan polisi pada tanggal 3 Agustus tahun 2023, mana ini LPB nomor 147, tanggal kejadian pada hari Senin, tanggal 17 Juli tahun 2023, sekira pukul 02.00 WIB, BKP-nya di Jalan Raya Singapana, tepatnya di Cikunir, Kecamatan Sikapana, Kabupaten Tasikmalaya. Dari laporan tersebut, tim Reskrim Polres Tasikmalaya langsung melakukan pengejaran berdasarkan informasi dari masyarakat dan kita berhasil melakukan penyelidikan dan mendapatkan target ataupun satu nama dan kita kembangkan Alhamdulillah dari hasil penyelidikan itu kita berhasil menangkap satu orang tersangka yang mana ini modus operandinya yang tersangka melakukan pengintaian terhadap korban yang pada saat itu ingin melaksanakan pekerjaannya di pasar. Jadi korban ini ingin berangkat ke pasar, ingin bekerja sebagai pedagang di pasar, di pepet, langsung dilakukan pencurian PPSS. Malam hari, Anda malam hari kejadiannya? Ya, apapunnya jam 02.00. Sudah berapa kali hari? Yang diambil, Pak, apa saja, Pak? Yang diambil? Yang diambil, apa saja, Pak Pak? Yang diambil tas. Ya, di dalamnya ada handphone, ada tas, dan uang tunai. Berapa kali, Pak? Ini tersangka ini kita lakukan pendalapan yang ternyata juga residivis. Sampai saat ini kita masih melakukan pendalapan, tapi dari hasil keterangan sementara, dia sudah melakukan sebanyak 4 kali. Sama TKP-nya dari kita. Kasusnya sama? Kasusnya sama? Kasusnya sama. Kasusnya sama. Orang dirinya pada teman, Pak? Ya, cuman kita juga bekerja sama dengan atau berkoordinasi dengan pores sekitar, karena dari beberapa TKP ini ada LP-nya di pores sebelah. Belakang melakukan aksinya sendiri atau betul, Pak? Dari hasil keterangan ataupun dari hasil yang kita amankan BB-nya ini melakukannya dua orang. Saat ini yang satu kita masih melakukan pengejaran yaitu kita sudah menerbitkan surat TPO. Ancamannya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!